Tidak seperti hari biasanya, kunjungan warga ke taman hutan kota Tanjung Persada di hari lebaran kedua mendadak ramai dipadati warga untuk berlibur. Sambil bersantai dengan menikmati suasana hutan kota, mereka juga sambil bersuah foto ria dikarenakan banyak spot-spot menarik untuk dijadikan latar. Spot-spot foto yang ramai dijadikan latar untuk bersuah foto diantaranya air mancur dan pelang nama hutan kota yang dapat dijumpai di saat memasuki hutan kota Tanjung Persada. Selain itu ada pula hiasan payung menggantung berwarna wardi di sepanjang jalan, trotoar, dan jembatan yang diwarnai menyerupai pelangi. Dan tak kalah menariknya dari spot lainnya yakni jalur edukasi. Jalur ini sebagai tempat pembelajaran pengenalan jenis pepohonan yang terdapat di hutan kota. Sejanya ingin melihat-lihat pandangannya katanya bagus disini. Terus ngajakin sekaligus libur lebaran gitu ya Pak? Libur lebaran sama keluarga juga diseliat, taman-tamannya sama kutat-kutatannya ini. Pandangannya kan masih bagus. Apa itu suasananya itu enak itu kamannya. Pembawa anak-anak jalan-jalan setelah liburan. Dan setelah hari raya kami bersama keluarga ikut ramaikan wisata di Kabupaten Tabalong. Tujuan kelas kami kemari ini untuk menghibur anak-anak kami dan menghibur istri kami supaya ya menambah waktu luang lah setelah berpuasa selama satu bulan malanya. Untuk diketahui, taman hutan kota Tanjung Persada berada tidak jauh dari pusat kota Tanjung Tabalong. Berlokasi di Jalan Biduri, Kecamatan Merongkuda. Ruang terbuka hijau yang satu ini bisa dijadikan sebagai tempat liburan alternatif bersama keluarga. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.